Ternyata wanita ini bekerjasama dengan pria itu untuk melancarkan aksinya. Pria ini berkata kartu ATM ini tidak bisa digunakan di mesin ATM itu. Lalu bagaimana? Ujar si wanita. Kemudian pria ini menelpon rekannya yang berada di ruang ATM lain. Ia mengatakan jika mesin ATM tempatnya tidak bisa menarik uang. Pria ini menyuruh rekannya agar segera datang ke lokasi ATM di tempat ia berada. Kemudian pria ini mengajak sama wanita untuk pergi ke lokasi ATM yang lain. Sampainya di sana pria ini menyuruh mereka agar segera masuk. Kemudian ia mengambil ATM itu dan memasukkannya ke dalam mesin ATM. Ia menyuruh si wanita untuk memasukkan passwordnya. Tak berapa lama uang itu pun keluar dan mereka langsung mengambilnya. Pria ini mencobanya lagi dan menarik uang itu berkali-kali. Mereka mengambil uang dari mesin ATM tersebut. Setelah semua uang itu mereka ambil, mereka segera meninggalkan ruangan ATM itu. Saat sedang santai, tiba-tiba pria ini mendapat notif penarikan uang sebesar 1 juta. Ia merasa bingung karena ia tidak menarik uangnya. Pria ini berpikir siapa yang mengambil uangnya. Tak lama notif itu pun kembali masuk.